Samsul Arifin, warga kampung Asem Gang 5 Surabaya mengalami luka bakar serius di bagian kedua tangan, wajah dan leher akibat dibakar oleh orang tak dikenal saat sedang menambal ban di kawasan Jalan Tidak, Surabaya, Jawa Timur. Pada saat kejadian pelaku membeli satu botol bensin di lokasi korban menambal ban. Tanpa basa-basi pelaku langsung menyiramkan bensin kepada korban dan pelaku kemudian menyulut korek api dan membakar korban. Meski mengalami luka serius korban berhasil selamat, hanya saja motor korban ikut terbakar. Setelah beraksi pelaku langsung melarikan diri dan dikejar oleh polisi di mana lokasi kejadian berada di depan Mapolsek Sawahan, Surabaya. Pelaku mengaku, seperti ada yang mengikuti dan dilanda rasa cemas. Pelaku diketahui tinggal seorang diri setelah ditinggal anak dan istrinya. Sementara pihak kepolisian akan memeriksakan kondisi tujuan pelaku pada psikolog di Polda, Jawa Timur. Dia merasa gak nyaman atau gimana, akhirnya dia stres, akhirnya dia dibakar orang. Ini nanti akan memanggil tes psikologi ya? Kita bawa ke Polda, kita bawa ke Polda. Kita bawa ke Polda, kita bawa ke Polda, lakukan tes psikologi. Kibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Sawahan, Surabaya dan terancang hukuman lima tahun penjara. Kibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Sawahan. Kibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Sawahan. Kibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polsek Sawahan.